Hai Mam, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel OKLRNT Di video kali ini aku mau review Bram Nyusui Yang awet dipakai dan harganya murah Gak perlu berlama-lama Stay tuned terus ya Oke Mam, kali ini aku mau review Barang yang agak sensitif ya Jadi untuk bram Nyusui Yang aku pakai dari awal aku menyusui Sampai sekarang kayak udah 10 bulan Ada beberapa merek Dan ada beberapa jenis juga Bram yang sering aku pakai dan Mana ada yang nyaman Nanti aku bakalan jelasin Masing-masing kekurangan dan kelebihan dari Bram yang pernah aku pakai Oke yang pertama Bram yang jenisnya kayak gini Itu aku beli dari merek Sorek Untuk harga bram Sorek ini Harganya Rp32.000an Waktu aku beli Untuk bukaan untuk menyusuinya Itu ada di bagian tengahnya Jadi pakai kancing yang dicetrek kayak gitu Untuk di bagian atas Di bagian sininya Itu gak ada pengait yang bisa dibuka Jadi cuman yang di bagian tengah Pakai kancing itu Untuk kelebihannya Itu bahannya adem Menyerap keringat Tapi untuk kelemahannya itu Si bagian kancingnya itu Gampang copot Jadi pas aku baru pakai beberapa kali Si kancing yang tengahnya itu Ada yang langsung kebuka gitu Jadi gak bisa dipakai lagi Si bagian kancing tengahnya Gak bisa berfungsi dengan baik Jadi waktu itu aku jahit di paten aja Terus jadi kurang nyaman aja gitu Pas dipakai Jadi kalau pakai yang ini Kalau misalnya pada lagi penuh Itu kadang Karena si potongan cupnya seperti itu Kalau lagi penuh itu Si bagian putingnya itu suka keluar Jadi kurang nyaman menurut aku Dan untuk adjust panjang pendeknya Itu gak di bagian depan Jadi pas di bagian depannya itu Ada jahitan sampai sini Itu dipaten Dan adjustnya itu di bagian belakangnya Jadi kurang nyaman Kalau misalnya mau kita pendekin Atau mau kita panjangin Itu harus pas sebelum dipakai gitu Kan biasanya kalau misalnya yang di bagian depan kan Kita mau pakai Atau belum dipakai juga Gampang gitu ya Adjust panjang pendeknya Kalau yang sorek ini Adjustnya itu di bagian belakang Oke untuk bra yang kedua Modelnya itu seperti ini Jadi ini tuh bra nya bermotif Dan ini bra nya import Untuk harganya Rp22.000an Kemudian untuk kelebihannya Bra ini tuh adem Bahannya itu bahan katun Jadi bahan luar Sama bahan yang bagian dalamnya Juga itu bahan katun Jadi menyerap teringat Terus si kancingnya Juga itu gak gampang Sopot Sampai harus dijahit gitu Enggak Ini tuh awet Terus juga si adjust panjang pendeknya Itu di bagian depan Jadi enak Untuk kekurangannya Si bra ini Itu cupnya kan Bagian depannya kayak gitu ya Bentukannya Jadi kalau misalnya Pas pedenya lagi penuh Si anaknya belum musuh Itu Kadang si bagian Kutingnya itu Suka keluar Jadi Kurang nyaman gitu ya Jadi gak bebas gitu Gak bebas buat bergerak Karena gerak dikit Kalau pedenya lagi penuh itu Ya si putingnya keluar gitu Jadi gak nyaman lah Terus Untuk si bagian kancingnya Kalau kita udah pake Berapa bulan Aku biasanya Tiga bulan sekali Ganti Kalau misalnya Emang udah harus diganti Sesuai keperluannya Siap Cuman kalau misalnya Udah lebih dari Sebulanan pake Itu si kancingnya Jadi Kadang suka kebuka Sendiri gitu Oke untuk bra yang ketiga Gambarnya seperti ini Untuk bra ini Masih sama Branya impor Dan untuk harganya Sama kayak yang kedua Harganya cuma Rp22.000 Untuk kelebihannya Bra yang ini Bahan bagian dalamnya itu Bahannya Katun Terus bahannya juga tebal Jadi bisa menyangga Si pede itu Lebih kenceng Terus juga Gak gampang kendor Si bagian talinya Untuk bagian talinya Juga bisa digest Panjang pendeknya Itu di bagian depan Lalu untuk Si kancingnya itu sama Kayak yang kedua Di depan Di tengah-tengah Tapi yang ini bisa Dibuka juga Di bagian atasnya Jadi bisa pilih Yang dibuka yang di atas Atau di bagian tengah Pake kancing Terus si kancingnya Juga kokoh banget Itu gak gampang kebuka Meskipun pede lagi penuh-penuhnya Si bra ini tuh Bisa menyangga Pai udara kita Jadi bikin Pai udara kita tuh Lebih naik Jadi nyaman aja Kitu pasti pake Dan masih sama sih Untuk kelemahannya Masih sama kayak yang kedua Jadi kalau pede lagi penuh Itu si putihnya suka keluar Dan itu bikin rusih banget Kalau lagi pakenya Lalu untuk si bahannya Jadi untuk bagian dalamnya Kan bahan katun Nyaman Tapi untuk si bagian luarnya itu Aku kurang tau si bahan apa Pokoknya itu tebel Jadi bikin kita Gerah kalau pas lagi pake Gitu Oke untuk bra yang keempat Ini karena kebetulan Aku baru beli lagi Jadi aku liatin langsung Itu tampaknya Seperti ini Ini tuh Bagian dalamnya Bahannya katun Jadi nyaman banget Menyerap keringat Tuh kayak gini Untuk si bagian Pengaitnya itu Ada tiga Ini tuh nyaman Makanya aku beli lagi Untuk si Kancingnya itu Di bagian tengah Ada dua Bisa dibuka tuh Kayak gini Dan ini tuh Bukaannya juga Bukan cuma kancing ini Tapi di bagian atasnya Juga bisa dibuka Nah Bisa dibuka kayak gini Untuk kelebihan Si berayang ini itu Kalau untuk yang kedua Sama yang ketiga kan Sama-sama Kancingnya juga di tengah Kayak gini Tapi kalau yang kedua Sama yang ketiga Itu gak ada penahan Di bagian dalamnya Jadi kalau ini tuh Di bagian dalamnya Ada penahan kayak gini Dan Kalaupun lagi menyusui Jadi ini tuh Yang kebuka Cuma ininya doang Jadi ini bisa Si pedenya masih bisa Ketahan pakai ini Jadi ini tuh Nyaman banget Karena Kalaupun lagi Pede lagi penuh juga Si putihnya Gak pernah keluar Karena ketahan sama ini Kalau misalnya Cuma ininya doang Tanpa ada penahan Bagian dalamnya Itu kan Tuh Ini kan Posisinya tuh Jadi bagian Kancingnya Di bawah banget Jadi si putihnya Suka keluar Di bagian sini Jadi gak nyaman Kalau misalnya ini kan Ada penahannya Di bagian tengahnya juga Kalau dibuka kan Gini Bagian tengahnya Ini kan ketahan Jadi nyaman banget Gak akan Putihnya gak keluar-keluar Kalau lagi penuh Dan untuk si bagian Bahan yang di bagian belakangnya Juga ini stretchy Bagian luarnya juga Ini gak bikin Gerah ya Bahannya gak terlalu tebal Kayak yang Ketiga Terus yang ini juga Di adjustnya Panjang pendeknya Ini bisa di bagian depan Jadi di dekat pengaitnya Kayak ini Dan sejauh ini Untuk kelemahannya Yang ini Nyaman-nyaman aja ya Aku belum menemukan Kelemahan dari Brae Yang ini Oke untuk Brae yang kelima Ini juga Aku baru beli Barangan sama yang keempat Nih modelnya Kayak gini Tuh Ada aksen rendah-rendahnya Terus ini juga ada Kayak bagian Kuring Kuring atau apa ya Tuh Yang bolong-bolong ini Dan untuk si kancingnya Sama-sama di tengah Cuman si posisinya itu Lebih atas Jadi kan kalau yang Dari pertama Sama sampai keempat Itu kancingnya sebelah Di sini ya Di tengah Tapi bagian bawah Kalau yang ini Di bagian Tengah kayak gini Tuh Kayak gini Terus Untuk si bukaannya juga Jadi bisa pakai Kancing yang ini Atau Bisa di bagian atas juga Nih ya Sama kayak gini Untuk kelebihannya Brae yang ini itu Hampir sama Seperti yang keempat Untuk bagian dalamnya Bahannya bahan katun Jadi menyerap keringat Gak bikin kita gerak Terus Untuk bagian belakangnya Ini juga stretchy Dan untuk Si pengitnya Ada tiga seperti ini Kelebihannya itu Jadi ini tuh Si kancingnya kan Di bagian atas Jadi Kalau brae lagi penuh Ini tuh Gak akan bikin Si putingnya Luber keluar Terus Karena kancingnya Ini tuh di tengah Jadi gak akan bikin Si pede Luber Kalau pas lagi Penuh-penuhnya Si busanya Ini juga awet Gak sampai Bubuk Atau Kayak berbentuk Sertihan Itu kan Kalau biasanya Yang murah-murah Itu kayak gitu ya Jadi si busanya Gampang Keremuk Terus Jadi gak nyaman Pakainya juga Kalau yang ini awet Meskipun harganya murah Cuman 22 ribuan aja Jadi untuk Keremahannya Si brae yang ini Ini untuk Adjustnya itu Di bagian belakang Jadi bagian bawahnya Tapi tidak sesulit Yang brae yang sorek Kalau yang sorek itu Jadi sampai sini Itu di jahit paten Nah Si karetnya itu Baru di bagian belakang Jadi lebih sulit Yang sorek Si bandingnya ini Kerem ini bisa aja Tinggal ditarik doang Kalau pas udah dipakai Juga masih bisa ya Di jahit panjang pendek Cuman ini memang Agak sulit Kalau memang hanya itu Terus Kalau misalnya udah Kita pake beberapa kali Si bagian Karetnya ini Cepat pendor ya Tapi kalau masih bisa Di adjust panjang pendek Ya masih bisa dipake Oke mam Itu dia Beberapa jenis brae Yang pernah Dan sering aku pake Selama aku menyusui Dari awal kean Terakhir sampai Sekarang usia 10 bulan Dan yang Paling nyaman Menurut aku Di antara 5 brae Yang udah aku review tadi Yaitu brae Yang dua ini Makanya aku beli lagi Juga karena Emang ini tuh nyaman Gak bikin gerah Terus juga Kalau misalnya Si pede lagi penuh Ini Pedenya gak pernah Bubayar gitu Oke jadi itu dia Brae yang Sering aku pake Ini berdasarkan Reviewnya berdasarkan Pengalaman aku Semoga mam Yang sedang mencari Rekomendasi Menyusui Yang nyaman Dan murah Pastinya Bisa terinspirasi Terima kasih sudah Menonton sampai selesai Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan share ke Sosial media yang Mamsunya Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya